Oke, jadi setelah kita menyelesaikan setting gaji tunjangan, kita akan lanjutkan ke berikutnya ya. Oke, ini dia. Jadi, penomoran pajak ya. Jadi, penomoran pajak ini, nah kita bisa buat di sini, di bagian pengaturan, kemudian penomoran pajak. Nah, di penomoran pajak ini Anda masukkan seri Enova yang Anda dapat dari KPP ya. Jadi, misalnya 900, nah ini tentunya 21, kenapa? Untuk tahun 2021. Nah, di sini Anda masukkan sesuai dengan nomor seri awal, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai dengan 900, 21 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini dia, 9, 9. Nah, jadi tergantung nomor urut Enova yang Anda dapatkan apa. Nah, di sini Anda bisa buat sebagai utama atau cadangan ya. Nah, seperti itu. Jadi, pilih yang utama, lalu klik di simpan. Nah, jadi fungsinya penomoran pajak ini adalah pada saat kita melakukan faktur penjualan, maka nomor pajak Enova itu otomatis akan keluar ya. Nah, otomatis akan keluar. Jadi, misalnya di sini saya buat untuk multijaya makmur, kemudian barangnya saya pilih salah satu ya. Nah, saya pilih salah satu, dan pastikan kena PPN. Nah, ini kalau sudah kena PPN. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, jadi nomor faktur pajak ini yang otomatis utama pada saat kita simpan. Nah, ini saya simpan. Coba saya simpan. Nah, saya buka kembali ya. Multijaya makmur. Nah, kita lihat. Nah, ya. Dia sudah gunakan ini. Jadi, 010, 900, 21, dan 1. Begitu saya buat. Yang berikutnya pasti 2 ya. Sesuai dengan yang sudah kita setting di penomoran pajak ini. Nah, seperti itu. Jadi, sudah kita setting di sini. Nah, jadi gampang ya untuk penomoran faktur pajak. Penomoran faktur pajak supaya muncul secara otomatis. Nah, tentunya untuk penomoran faktur pajak ini, Anda harus setting juga di bagian barang dan jasa adalah barang yang kena PPN ya. Nah, misalnya AC Changhong. Nah, di pembelian penjualan, nah pastikan di sini kena PPN. Nah, begitu juga dengan di bagian pelanggan. Nah, di bagian pelanggan juga Anda harus masukkan ya. Misalnya, saya buat salah satunya, misalnya Indah Elektrik. Nah, ini di bagian pajak Anda harus masukkan nomor NPWP-nya. Kemudian, nah, kode dokumennya apa? Faktur pajak dan juga kode transaksinya ya, 01. Nah, itulah yang akan keluar di sini tadi ya. Nah, 010. Nah, ini dia. Oke, jadi gampang ya untuk membuat setting dari penomoran pajak ini. Nah, untuk penjelasan secara lengkap tentang PPN ya, penomoran pajak, Faktur untuk PPN. Nah, Anda bisa ikuti di tutorial. Nah, kursus Ecurate Online. Nah, di sini ya, Ecurate Online, Faktur PPN. Nah, ini sudah dijelaskan secara lengkap. Nah, di sini untuk 2021 ini sudah terintegrasi, Ecurate Online ini sudah terintegrasi dengan Faktur versi 3 ya. Jadi, langsung terintegrasi. Jadi, nah, di mana fitur Faktur ini sudah masuk di dalam Ecurate Store dan merupakan fitur yang berbayar. Jadi, kalau kita lihat di sini, Faktur sudah berbayar ya. Nah, Faktur versi 3. Nah, ini dia. Tapi, masih gratis untuk 50 faktur pajak per periode atau per bulan. Tetapi, di atas 50 maka harganya mulai dari 600 sampai 1.500 per faktur pajak. Nah, seperti itu. Jadi, Anda bisa lihat ya di sini. Untuk kebutuhan faktur pajaknya. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur faktur pajaknya ini. Dan langsung terintegrasi dengan Ecurate Faktur versi 3-nya. Terima kasih. Terima kasih.